Intro Maraknya perkembangan COVID-19 atau virus Corona dalam wilayah Republik Indonesia ini khususnya di wilayah Kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam, Kabupaten Lukan Hiliriau, Selasa 31 Maret 2020, jajaran kepolisian Republik Indonesia termasuk jajaran puasai kubu Kabupaten Lukan Hiliriau bersama instansi terkait TNI Angkatan Darat, DPRD Lukan Hilir, Syahrin Usman dan Patli, relawan COVID-19, juga tokoh masyarakat melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babu Salam. Penyemprotan dilakukan di jalan-jalan protokol yang ada di Kecamatan Kubu, Kubu Babu Salam, Pasar Tradisional, Pasar Pekan Pelita, dan tempat-tempat lainnya. Penyemprotan dilakukan dengan memakai politeng 500 liter yang dibawa dengan kendaraan loda 4 milik Polsek Kubu. Semoga ada manfaatnya bagi masyarakat di Kecamatan Kubu dan Kubu. Dan semoga kita terhindar dari virus corona COVID-19 untuk wilayah Kecamatan Kubu dan Kubu ini. Ini kegiatan di Panyal Petong Royong yang kita laksanakan di dua cabatan, di dua kita dengan dilaksanakan penyemprotan di Kecamatan ini berharap virus COVID-19 yang merasakan masyarakat dengan kita laksanakan di atas ini mungkin bisa mencegah sekaligus memutus peredaran wabah tersebut. Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan secara serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai meluasnya virus corona atau COVID-19. Selain itu, dilakukan juga himbauan kepada masyarakat dengan bantuan alat pengeras suara untuk berperilaku hidup bersih, menjaga kebersihan lingkungan, serta keluarga. Pak Roji mengambarkan dari Kecamatan Kubu Keubatan Okan Hiliriau